Pemirsa hingga triwulan keempat tahun anggaran 2018, serapan APBD Tanjung Jabung Timur masih jauh dari target yang ditetapkan. Pasalnya, hingga awal November serapan anggaran baru mencapai 63 persen. Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Tanjung Jabung Timur, serapan anggaran Pemkap Tanjab Tim masih jauh dari target yang ditetapkan. Sebab hingga triwulan keempat tahun anggaran 2018, serapan anggaran Pemkap Tanjab Tim baru mencapai 63 persen. Kabit Keuangan Bakauda Tanjab Tim Reza Fahlepi mengatakan ada dua organisasi perangkat daerah yang menjadi sorotan karena sangat mempengaruhi serapan anggaran, yakni Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman. Menurut Reza, berpengaruhnya dua Dinas tersebut dalam penyerapan anggaran lantaran keduanya memiliki progres pekerjaan fisik dengan anggaran yang cukup besar. Dijelaskan Reza, pencairan anggaran untuk Dinas PUPR yang sudah terserap hingga saat ini baru mencapai 51,90 atau sebesar 125 miliar rupiah, dari anggaran keseluruhan sebesar 240 miliar rupiah. Sementara untuk Dinas Perkim baru terrealisasi serapan anggaran sebesar 54,37 persen atau baru mencairkan 20 miliar rupiah dari anggaran secara keseluruhan sebesar 36 miliar rupiah. Serapan anggaran untuk saat ini baru mencapai 63 persen, itu sudah keadaan sekarang seperti itu, yang mempengaruhi serapan ini mungkin ada di dua SKP, di PU dan Perkim, itu yang baru mencapai, serapan ini baru mencapai 54 persen, saya rasa itu. Ini pekerjaan fisik dan mungkin yang baru termainnya baru sekitar 40-50 persen, yang belum selesai mungkin pekerjaan fisik yang besar-besar ya, yang kalau menurut data yang kami itu yang masih belum baru fisik ini baru, pokoknya mungkin baru 70 persen baru fisik, pekerjaan fisik. Kecerahan keuangannya mungkin baru sekitar 50 persen, mungkin di November-Desember mungkin akan terhasil di pihak SKP ini mungkin setiap target dari 100 persen tadi kan.